Hezbollah dinilai mengubah korps intelijen Israel di utara ke Zaman Batu. Pasalnya, sistem canggih Yonis yang digunakan untuk memantau serangan musuh dihancurkan Hezbollah. Media Israel mengkomentari perlawanan Islam di Lebanon Hezbollah yang menargetkan badan pemantauan dan intelijen di sepanjang front utara. Media yang menjadi sasaran, antara lain sistem melaser untuk menentukan jarak, kemudian sistem penyadapan audio, dan sistem untuk menguping perangkat nirkabel dan komunikasi. Setelah itu, Hezbollah juga menargetkan sistem penglihatan siang dan malam dengan teleskop hingga jarak 5 km. Mereka mengembarkan serangan ini seperti mengembalikan korps intelijen ke Zaman Batu. Perlawanan Islam di Lebanon sendiri terus menargetkan pasukan militer pendudukan hampir setiap hari. Terbaru mereka menargetkan barak militer Israel di perbatasan dengan Palestina dengan 4 roket Burkan. Serangan terhadap barak-barak itu disebut menjadi serangan yang paling serius. Pasalnya, tempat itu dikempur menggunakan rudal Burkan dengan hulu ledak 300 hingga 500 kg bahan peledak. Akibatnya, hampir seluruh bangunan terbakar dan kerusakan terjadi di mana-mana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.